Oke, baik lagi sama gue Lirais di channel velg terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, di video kali ini gue mau ajak kalian berkenalan lebih jauh, lebih dalam ke sebuah ini, sebuah velg ya Ada apa patah mengatakan, tak kenal maka tak sayang Makanya nih, sekarang gue pengen ajak kalian kenalan lebih dalam lagi Nah, kali ini kebetulan gue lagi ada di salah satu official store HSR yang ada di Cibinong Cibinong mana ya? Bogor jatuhnya ya Cibinong Bogor namanya Quick Auto HSR, ini disini ada alamat lengkapnya di bawah Oke, jadi gue akan memberikan sedikit informasi mengenai istilah-istilah yang kalian harus pahami di dalam dunia pervelkan Aduh bang, kan mobilnya standar, gue gak ganti velg, gue pake velg standar aja Jadi kayaknya gue gak perlu tau deh, gak gitu juga bro Velg OEM sendiri pun itu juga ada istilah-istilahnya juga, makanya nih sekarang gue pengen jelasin Oke, gue akan jelasin dari yang namanya konstruksi velg dulu Oke, nah jadi kebetulan ini akan menjadi suatu barang peraga yaitu adalah HSR KLG Masih fresh juga ini, masih baru Oke, jadi dalam velg itu terbagi kepada tiga bagian Oke, yang pertama itu adalah barrel atau body Nah, ini nih, ini adalah barrel atau body velg Nih, ya body Nih, yang seluas ini namanya body velg Oke, nah terus yang kedua ada yang namanya face Face itu seperti dalam bahasa Inggrisnya kan Face itu kan kalau bahasa Inggrisnya muka Nah, sama nih, ini adalah mukanya Jadi kalau misalnya teman-teman tanya Design velg Kalau body, pasti gak banyak lah Barrelnya itu gak, ya begini-begini aja Paling ini ada yang ditekuk Ini ya teman-teman gak bisa lihat ya Jadi dia gak rata, full rata begini Tapi dia ada yang ditekuk-tekuk segala macem Nah, itu bentuknya Terus yang kedua kalau face Face inilah yang menentukan desain dari velg tersebut Desain tampilannya mau seperti apa Mau sporty, mau elegan Nah, itu tergantung dari si face-nya velg ini Oke, itu bagian yang kedua Bagian yang ketiga Kita ada satu lagi yaitu namanya lips Ya, atau bibir Nah, inilah Bagian sini merupakan bibir dari velg Oke, keempat Nah, ini juga cukup penting nih Itu adalah DOP Nah, D-O-P Nah, ini Ini adalah DOP, tutup DOP ya Nah, ini kebetulan Nah, DOP juga di setiap velg itu berbeda-beda Belum tentu velg A dan velg B itu memiliki DOP yang sama Adder dari ukuran Atau dari bentuknya Pasti beda-beda Oke, ini contohnya nih Ini DOP HSR KLG Ini seperti ini Ya, tuh Jadi, kalau dia bisa dibuka nih Nah, kalau buka DOP Kalau zaman dulu tuh biasanya dicongkel pakai obeng min Cuman, kalau misalnya saran gue Kalau emang bisa pas banget ya boleh Tapi kalau nggak, jangan Nah, tapi kalian harus dorong DOP-nya dari belakang Ini didorong Nah, baru bisa buka DOP-nya Oke, itu tadi adalah Empat dari konstruksi ya Konstruksinya ada empat Sebenarnya kalau DOP ini Sengaja lah gue masukin konstruksi karena Kayaknya kalau nggak ada DOP tuh kayak Bikin telur nggak pakai garam Hambar Nah, makanya Ya, jadi Yang pertama dari barrel Dari bodinya Yang kedua dari face-nya Atau muka velg Yang ketiga dari lips-nya Atau dari bibir velg Dan yang terakhir Dari DOP-nya velg Nah, kurang lebih Dari konstruksi Velg itu ada empat bagian Nah, untuk selanjutnya Kita akan bahas velg Dari spesifikasinya Ya, spesifikasi velg itu Ada beberapa Contohnya seperti ini Biasanya velg itu akan ditulis seperti ini Ring 15 X 6,5 ET 42 Nah, biasanya Tulisannya seperti itu Gue akan coba menjelaskan Apa arti dari angka-angka tersebut Oke, nah R15 ini berarti Dia memiliki diameter Total diameter Nah, ini diameter dari si velg ini Sebesar berapa inch Ya, kalau misalnya ring 15 Biasanya R15 Berarti ini kurang lebih 15 inch R16 berarti 16 inch Yang pasti dia lebih lebar 17 naik, 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 dan naik Atau kalau dia ring 14 Berarti dia akan lebih turun lagi Size-nya dibandingkan velg ring 15 Nah, itu yang pertama R15-nya Yang kedua X7 Atau X6,5 Atau X7,5 X8 Nah, yang dimaksud dengan Xx8 itu Adalah dari Lebar si velg tersebut Nah, contohnya Kayak yang gue pegang ini Ini KLG ini dia memiliki Lebarnya 6,5 Nih Lebar itu diukurnya dari lips depan Bibir velg yang di bagian depan Sampai ke Bibir velg di bagian belakang Nah, makanya Jadi, teman-teman juga harus tahu nih Mau beli velgnya Kira-kira mau pakai yang lebar berapa 6,5 kah Atau 7 kah Ringnya mau ring berapa Ring 15, ring 16 Itu nanti akan mempengaruhi Dari tampilan Performa Apa lagi ya Dan kenyamanan tentunya Oke Nah, tadi Udah R15-nya sudah gue bahas X7-nya sudah gue bahas Sekarang adalah ET45 ET itu adalah Artinya offset ya Offset atau ET Nah, ET ini yang menentukan Dimana Si baut velgnya berada Apakah Di tengah-tengah Dari si Bodi velg ini Ini di tengah-tengah sini Atau Biasanya Dia hitungannya positif dan negatif Nah, cuma mostly Kebanyakan velg yang dijual itu Pasti positif Kalau negatif itu Berarti biasanya udah custom Atau Udah velgnya ekstrim lah Bisa dibilangnya Nah, kalau 0 Itu adanya di tengah-tengah Bodi velg Nih, 0 adanya di sini Jadi nanti Baut rodanya Akan berada di Sebelah sini Mundur Nah, semakin keluar Semakin ke sini Semakin besar angkanya Dia akan semakin Nuju ke Bibir depan Semakin kecil Dia akan semakin Ke bibir belakang Nah, kalau misalnya di mobil Semakin besar offsetnya Biasanya velgnya Akan semakin masuk Ke dalam Vendor mobil Misalnya Mobil kalian di sini Nah, kalau semakin gede Bisa masuk lagi ke dalam Gitu Nah, semakin kecil Berarti Dia akan semakin keluar Dari si Vendor mobil Ya kan Nah, makanya juga harus tahu Offset velg Yang dibutuhkan Untuk mobil kalian Berapa Toleransinya berapa Nah, offset ini juga Dipengaruhi dari Lebar velgnya Misalnya Velg A Lebarnya 7,5 Velg B Lebarnya 7,5 Tapi yang ini Offsetnya 30 Yang 6,5 30 Yang 7,5 30 juga Posisinya akan berbeda Karena si 7,5 Yang lebar 7 tadi Itu memiliki offset Yang lebih besar Dibandingkan yang 6,5 Oke Terus yang Keempat Nah, ini biasanya Agak-agak susah Tapi ya Gampang-gampang susah lah Yaitu PCD Pitch Control Diameter Nah, PCD itu adalah Lobang baut Yang ada Di velg tersebut Ini contohnya Di sini Ya, biasanya PCD itu Dituliskan Satu angka Dikali 3 digit 3 digit atau lebih Contoh Kayak gini Ini 4 titik 4 lubang Berarti adalah 4 Dikali 100 Nah, berarti Jarak dari Satu roda Ke satu Lobang Ke lobang lainnya Adalah 100 Millimeter Ya Nah, itu macam-macam Bro Kalau dia PCD ini Kalau ada 4x100 4x114 5x100 5x112 5x114 5x120 6x139,7 Jadi macam-macam Oke Dan setiap mobil Memiliki PCD yang Gak semuanya Masih sama Contoh Misalnya kayak Brio Brio itu punya 4x100 Sama dengan Agia Oke Nissan Livina 5x114 Sama halnya Dengan Toyota Innova Reborn 5x114 Jadi Kalau mau beli velg Tentukan PCD-nya juga Harus sesuai Dengan Mobil kalian Kalau misalnya Enggak Nanti Ketika nyampe Contohnya nih Velg ini Lobang 4 Mau dipasangin Ke Fortuner Misalnya Lobangnya 6 Ya gak bisa masuk Bro Masa ya kita Paksa bolongin Gitu kan Gak bisa Nah itu tadi Beberapa Istilah-istilah Dari Speifikasi Velg tersebut Nah Bang Aku gak tau nih Soalnya velgnya Tiba-tiba dikirim Atau misalnya Pengen tau Spek velg kalian Berapa yang ada di rumah Caranya Caranya gampang banget Kalian cukup Lihat di bagian belakang Nah Nih Ya Jadi Velg itu di bagian belakangnya Harus ada ukuran-ukurannya Tertulis disini Contohnya disini Teman-teman bisa lihat 15x6,5J Nah ini bermaksud Ring 15 Dengan lebar 6,5 Inch Terus Disini ada ET42 Nah disini ditulis ET42 Nah Dan tentunya Sudah harus memiliki JWL dan VIA Ini adalah lisensi Semacam kayak SNI Kalau SNI sih Sudah pasti harus lah ya Lo jualan barang di Indonesia Kalau gak punya SNI Waduh Gawat bro Nah itu sih Sudah pasti termasuk Nah kebetulan Kalau HSRW Kita juga udah punya JWL dan VIA Nah Jadi Itu cara Untuk Bagaimana Cara atau spek Velg mobil kalian Dan cara bacanya Nah Gimana Kalian udah semakin kenal kan Dengan yang Ada di depan gue ini Velg mobil Nah Ya Jadi Velg itu memiliki Beberapa konstruksi Ya kan Beberapa bagian Gitu ya Ini itu Tadi udah gue bahas Di bagian depan Udah gitu Kalian juga harusnya Udah mulai bisa Baca Arti dari Kode-kode Yang ada di Velg kalian Atau velg Yang kalian mau beli Oke Nah tentunya Satu kemudahan Yang diberikan oleh HSR itu adalah Kalian gratis Fitting Di seluruh Office Store HSRWheel Jadi tentunya Kalian gak akan ketemu tuh Masalah yang namanya Salah beli velg Mobilnya Innova Beli velgnya Lobang 4 Enggak Kenapa Karena kan Kalau disini Kalian bisa nyobain dulu Kalian bisa lihat Tampilannya dulu Velgnya Desainnya cocok Atau enggak Sama mobil kalian Fitmentnya masuk Atau enggak Kalau masuk Kalau cocok Tinggal bayar Kalau enggak Tinggal ganti yang lain Segini dulu Video gue kali ini Mungkin nextnya Gue akan mau bahas Tentang Apa itu Velg celong Velg rata Velg belang Velg concave Penasaran? Tungguin terus Di channel youtube HSRWheel Gue Aldo Jangan lupa Ingat velg Selamat sore Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax